Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan saya yang pertama, saya mengajar bimbel Bimbel ini kami buka dua kali seminggu Dan diperuntukkan untuk anak-anak SD Kenapa kami hanya membuka untuk anak SD? Karena mayoritas di desa Ujian Mas Baru Banyak sekali anak-anak SD Daripada mereka hanya bermain Lebih baik mereka belajar bersama kami Dan kami juga bisa meringankan beban orang tua mereka untuk mengajar mereka Jadi apa saja pelajaran yang mereka tidak paham Mereka bisa bertanya kepada kami Dan untuk anak-anak kelas 6 yang ingin menghadapi ujian Mereka bisa fokus belajar bersama kami Di sini kami membagi satu mahasiswa Memegang 2-3 anak untuk belajar Supaya mereka lebih fokus Di kegiatan saya yang kedua Saya dan teman-teman saya mengajar di SD Negeri 4 Ujian Mas Baru Di sana kami mengajar tentang susunan tetap surya Kegiatan pembelajaran kami di sana disambut dengan excited oleh anak-anak di sana Karena mereka selama ini hanya melakukan daring Dan akhirnya mereka bisa ke sekolah untuk belajar Dan bertemu dengan teman-teman mereka Tetapi dengan protokol kesehatan yang lengkap Dengan menjaga jarak dan memakai masker Setelah saya dan teman-teman saya mengajarkan mereka susunan tetap surya Di sini kami mengajarkan mereka untuk membuat keracinan tangan Yaitu membuat pot dari bahan-bahan bekas seperti botol Di sana mereka sangat senang Karena mereka bisa menyalurkan kreativitas mereka untuk membuat pot Pot ini kami buat untuk kegiatan greenhouse yang ada di sekolah mereka Dan kami didukung oleh guru-guru yang ada di sana Dan kepala sekolahnya langsung yang meminta kami untuk membimbing acara greenhouse tersebut Kegiatan mengajar saya yang terakhir adalah mengajar mengaji di desa Ujan Mas Baru Saya dan teman-teman saya mengajar di Masjid Al-Mu'minun Kegiatan belajar mengaji yang dilakukan oleh mahasiswa Win Raden Patah Palembang Sangat disambut antusias oleh anak-anak yang ada di Masjid Al-Mu'minun Karena mereka sangat menunggu-nunggu kami kapan kami akan mengajar di sana Karena adanya 8 dusun yang ada di desa Ujan Mas Baru Membuat kami secara bergantian untuk datang ke masjid tersebut Akhirnya kami berkesempatan untuk mengajar mengaji di Masjid Al-Mu'minun Selesai, itulah kegiatan mengajar saya selama KKN Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Maaf jika masih banyak kesalahan dalam video ini Sampai jumpa di next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax